assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel saya id krosur motor panjarnegara apa kabar kalian semoga senang jasa sehat dan bahagia oke guys di video kali ini saya akan mereview kelebihan dan kekurangan kawasaki pulsar ns200 yaitu kolaborasi antara kawasaki dan pulsar ini dia motornya apa aja kelebihan dan kekurangannya tonton terus sampai habis jangan di skip supaya gak ketinggalan informasi oke guys kita lanjut review nya ini adalah kawasaki pulsar 200 ns ini motor langka ini dia kondisinya kondisinya masih clink mulus plat baru sampai 2026 pajak panjang sampai bulan 6 ini dia bodinya wih keren ya rr guys kayak ninja ini dia ada kawasaki nya blok mesinnya blok mesinnya sangat besar ya guys wih keren kenal potnya kayak mobil bercabang cabang tuh kenal potnya spekernya apalagi wuh keren ini masih orisinil ya guys gila ganteng banget keren banget guys di obral guys gak sampai 10 juta bisa bawa pulang kawasaki ns200 mantap oke ya guys wih ini dia motornya guys kalau dari samping ini motornya itu oke ya guys badannya keker guys kita sebut kita sebut yang pertama kelebihan kawasaki ns200 yang pertama itu menurut saya badannya itu keker guys jadi berotot guys gitu bodi bodinya tuh berotot dari tanki tanki nya sampai ke bokong nya peleknya juga lebar udah pakai monosok mesinnya juga gede guys walaupun 200cc mesinnya mirip KTM sama mirip Ducati untuk blok bagian bawah ya itu yang pertama yang pertama itu dia badannya keker macu guys saya gak macu oke untuk kelebihan yang kedua yang kedua itu selain badannya keker yang saya senang itu shockbackernya guys shockbackernya itu gede diameternya segede ini shockbackernya itu gede guys lebih gede dari fixen sama mega pro lebih besar dari pokoknya pesaingnya inilah yang setara sama ini harganya nih shockbacker belakangnya lebih keren lagi nih 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 tuh shockbacker belakangnya emang asli tabung guys dari pabrikannya kelihatan gak dari sini mungkin lebih kelihatan jelas nah itu dia shockbacker belakangnya udah ada tabungnya guys itu juga bisa di style guys ini nih nih ini kan bisa di di style empuk sama di style ceper nih ini ada ukurannya ya guys ini bisa di style ini keren banget kelebihan yang kedua lanjut kelebihan yang ketiga itu peleknya tapak lebar guys yang belakang tuh super lebar ya kelihatan lebar gak sih susah ya ngeliatnya dari sana deh biar kelihatan selebar apa gitu selebar jari apa se apanya tuh lebarnya seginilah peleknya depan belakang lebar guys dan juga bintangnya itu keren guys itu tuh gak kayak motor motor biasa palangnya palangnya tuh kayak batik-batik begitu melengkung-melengkung itu kelebihan yang kedua kelebihan yang ketiga kalau menurut saya yang keren tuh ini mesinnya guys ini mesin blok bawah ini tuh mesinnya yang pabrikannya KTM sama blok bawahnya sama kayak punya KTM cuman beda atasnya atasnya punya Kawasaki sama pulsar ini penyanyi KTM ini keren ya guys gede tuh bloknya gede terus lagi barusan kelebihan keberapa lupa lanjut kelebihan berikutnya kenal pot guys kenal potnya itu dia bercabang guys ini ada cabangnya 2 terus disini ada peredam guys ini ada peredam terus disini ada peredamnya lagi guys nih ada peredamnya lagi sampai ke atas sini nih ini nih kelihatan gak tuh kenal potnya sampai ke atas sampai ke bawah tuh dan dia gak ada selincer kenal potnya segini doang nah normalnya kan ada selincer kesini ini gak ada cuman ini tuh ini doang dan ini walaupun banjir segini guys ibarat kata walaupun banjir segini nih segini ini gak apa-apa kenal potnya tenggelam jangan takut mati karena ini udah banyak banget saringannya untuk kelebihan yang ke yang ke 6 apa 7 pokoknya hitung sendiri guys lanjut kelebihan berikutnya yaitu ini guys ini tuh udah LED ini kayaknya LED ya coba-coba lampu belakang LED belum? udah ya belakang LED keritingan disini oh 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 ini sebenernya dibikin LED guys keren guys temennya lagi oke tinggal lampu depan yuk coba lihat lampu depan masih bohlam guys dan ini keren ini kayak robot nih kayak muka-muka topeng ini sebenernya masih bohlam terus yang saya seneng tuh ini jadi dia tuh nyala guys lihat kan gak sih tuh tombol-tombolnya tuh nyala wah tuh nyala kan keren kan udah kalau motor biasa gak ada guys terus juga speedo nya lengkap banget nih lihat speedo nya lengkap banget tuh udah kayak mobil ada indikator aki suhu oli semua muah disini ada jamnya gila keren banget ini ada start dan stop engine itu dia kelebihannya guys kalau ngomongin kelebihan gak mungkin gak ada kekurangan kita bahas kekurangannya dikit aja jangan penyak-penyak kekurangan motor ini yaitu harga barunya yang gak terlalu mahal jadi harga second nya itu rada jatuh padahal motor ini gagah banget tapi harga second nya jatuh paling kekurangannya itu sama kekurangannya apalagi kalau ada yang bilang spare pot nya susah bohong guys karena di online udah banyak banget spare pot kawasaki NS200 jadi jangan khawatir buat yang belum pernah punya pusat kayak gini jangan takut karena spare pot nya gampang banget saya udah nyoba buka sendiri di shopee banyak di online shop banyak oke paling kekurangannya itu harganya cuman jatuh biar gak lama-lama kita langsung test dan aja lah kekurangannya ininya bobotnya rada berat tapi kalau udah jalan itu enteng tenaganya juga gede kalau udah jalan enteng oke sebelum hujan kita sini ya posisi tempat duduknya kayak gini guys hehehe kalau untuk ukuran saya mungkin rada jinjit dikit ya guys karena tinggi badan saya gak sampai 170 nah mungkin kalau yang 170 napak guys oke kita cek sound dulu mesinnya nih dengerin mesin statornya halus nih mesinnya juga halus tuh mesinnya halus tuh suaranya kayak mobil ya suaranya kayak mobil oke kita jalan ya ikutin saya terus ha ha gila terem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!